Mirip banget kayak Shepmoon Sini Endo emang udah targetin Pengen beli ini token Cuman ngerinya ini ya Ngerinya Endo adalah Dia takutnya tuh Endo ngerinya tuh takutnya migrasi doang ya Kayak si Shepmoon Shepmoon ini udah migrasi Dengan holders yang 2 jutaan ya 2 jutaan Dan market capnya mungkin udah tinggi ya Untuk si Shepmoon ini Dan dia migrasi Dan what the hell man Migrasinya tuh gak 1 banding 1 1 banding berapa gitu Pokoknya Endo punya 4.900.000 Shepmoon Jadi 4.900.000 Shepmoon Itu yang Endo khawatirin tuh Kalau misalkan Endo pengen beli ini token Ya itu ngerinya ya Jadinya cuman migrasi jatuhnya itu Disclaimer on ya Endo Video ini bukan untuk ajakan membeli Video ini dibuat dengan opini pribadi Video ini belum tentu 99% bener Namun perdagangan aset cryptocurrency Tidak ada yang tidak mungkin Semua bisa terjadi dan tidak terjadi Yang kita cariin sini hanya untuk bisa profit bersama Dalam satu video ini Untuk bisa sama-sama belajar Terima kasih Endo Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Endo ingin membahas token BitGert Atau bisa dibilang BeRise Token ini dulu namanya bukan BitGert ya Namanya BitRise Ya dimana ini kayaknya dia berganti nama Menjadi BitGert karena sebelumnya ada namanya EverRise Cuman namanya nama simbolnya adalah BeRise BeRise Kalau bisa dibilang BeRise Sini token ini sangat berkembang ya Awal-awalnya itu sangat-sangat bener nolnya Lumayan banyak Dan ketika dia udah Udah membuat walletnya dia Dan sudah masuk ke playstore Dia naik pesat Dan sekarang menjadi stablecoin Oke Nih Kita udah masuk ke CMC nya Kita langsung lihat call nya dulu aja ya Nih Awalnya dia cuman paling tinggi disini Terus turun Ini sebelum ada wallet nih ya Kalau gak salah ini Baru-baru listing lah Ini turun Nah jadi kayak stablecoin Nah pas udah Ada Ini apa ya maksudnya Ada Listing Eh listing maksudnya Playstore ya Yang walletnya dia Yang BeRise nih Yang di Apa ya Di playstore Dia langsung naik Pum Sampai 0,10 Dan dia Jatuh Sehabis itu Gak lama lagi Dia jatuh Sampai Di 0,001 Dan sekarang Ada di 0,004 Ya naik lagi Dan menjadi stablecoin nih Disini Naik Tinggi Turun Naik tinggi turun Nah kalau kita lihat nih ya Di Playstore Walletnya Eh Walletnya Ada dia guys Nah BeRise wallet Kayak gini Dia Dia jatuhnya ini kayak Si trust wallet aja guys Kayak trust wallet Terus kayak Seppmoon juga Ini Kalau bisa dibilang Mirip banget kayak Seppmoon Sini Endo emang udah Nargetin Pengen beli ini token Cuman Ngerinya ini ya Ngerinya Endo adalah Dia takutnya tuh Endo ngerinya tuh Takutnya migrasi doang ya Kayak si Seppmoon Seppmoon ini udah Migrasi Dengan Holders yang 2 jutaan ya 2 jutaan Dan Market capnya mungkin udah tinggi ya Untuk si Seppmoon ini Dan dia Migrasi Dan What the hell man Migrasinya tuh Nggak satu banding satu Satu banding berapa gitu Satu banding Pokoknya Endo punya 4.900.000 Seppmoon Jadi 4.900.000 Seppmoon Itu Yang Endo khawatirin tuh Kalau misalkan Endo pengen beli ini Token Itu yang ngerinya ya Jadinya cuman Migrasi jatuhnya itu Eh Pokoknya Masih mikir-mikir juga sih Endo buat beli Ini Token ya Dan dia belum Listing di gate.io Baru di mxc Elbank Xtcom Indo X Dan bitmart Dan sini Lumayan menarik Sumpah Bitguard ini ya Bitguard ini menarik Sumpah Menarik Indo banget Ini adalah Tim-timnya ya Cuman yang Permahamannya adalah Dia tuh Sehabis Dia Rilis Brace-nya di playstore Apa dia Kayak Nggak naik lagi Gitu Udah jadi stable coin Jadi Naik ke 0,08 Atau 7 gitu Turun lagi ke Apa Ke 0,05 Makanya gitu terus Yes Endah soalnya Udah Ibaratnya Melihatin Ini token Terus Karena Emang Tuh Kayak gini Karena ya Gimana Menarik ya Token Cuman ya Gimana ya Ngerinya tuh Jadi itu Kayak Sepmoon Migrasi Kepidua tuh Jadi gokil Kayak Iperice Iperice Yang tadinya itu Juga migrasi lagi Sekarang Harganya Sepuluhan perak Iperice Dan ini Bitgerd ini ngeri nih Bukannya ngeri ya Ya Ngerinya Cuman jadi Migrasi Terus Gak satu banding satu Kan kayak Emang gak rugi Misalkan kalian misalkan Beli 10 dolar nih Di harga sekarang Misalkan dapet Dapetnya itu 20 juta Dapet Bitgerd nya Nah Misalkan Si Bitgerd ini Migrasi Nah kalian cuman dapet 20 ribu token doang Ke V2 ya Migrasi ke V2 Nah Tokennya Bitgerd ini Sekarang ada di 1, 2, 3, 4 Ada di 420 Triliun ya 2, 2, 3, 4 Ya 428 triliun Dari Supaya 1, 2, 3, 4, 5 Dari 1 Kuadralion ya Dari 1 Kuadralion Makanya itu Ngeri nya doang Itu ya migrasi doang Kalau migrasi Satu banding satu Ya gak apa-apa dah Ini satu Banding sekian tuh Kurang Kurang Srek aja gitu Mukanya itu nih Sayang banget Yes Ini kalau Bitrash ini Kalau misalkan Apa ya Beneran migrasi Ke V2 ya Ngeri nya itu doang Si Endo Ini Bagus emang Kalau kita lihat dari CMC nya ya Ini Store Opalu Dia cek Dex juga DeFi Smart Contract Dia Kemungkinan kedepannya Bakal lihat smart contract Dia stacking juga Wallet dan Di app Kayak trust wallet Nah Itu doang Ya Itu nya Migrasi Ngeri nya itu Emang sih Gak ada ruginya Walaupun migrasi juga Cuman tetep aja Misalkan kita ngarepin nih ya 10 dolar Dapetnya Token nya Dapet 50 juta Kan dia ke 1 rupiah Kan kita Cuman udah 10 dolar Dapet 50 juta Ini kalau misalkan migrasi ke V2 Ya kan Token nya di Kompres Ya Yang ngarepin Yang kita yang ngarepin Taunya Kita harus Mesti Apa ya Berharap ke 1 dolar Ya kan Kayak saya Mungkin gitu Oke mungkin ini tadi Yang bisa saya sampaikan Dari Token BitGert Atau bisa dibilang BeRice Semoga kalian bisa Apa Paham dan mengerti Alur cerita dari BitGert ini BitGert ini Bagus sebenernya Cuman yang ngeri nya Itu doang Yang Ngo sampaikan Terserah kalian Kalau kalian mau beli Atau enggak Intinya kalau mau beli Pake uang super ngangur Intinya Dan sini Ngo Tidak mengajak Membeli Cuman mengasih tau Story Ataupun sejarah perjalanan Dari si BitGert ini guys Oke Thank you untuk semuanya Jangan lupa diberi subscribe Komen dan share nya Dan see you the next video Bye bye love you And undo